Baru gue ngomong, jangan gue duluan, gue duluan Berarti lo nyesel DJ Kety? Nyesel sih enggak, cuman Setrup Berarti bohong Halo guys, kembali lagi di SNK Versus Nah, kali ini aku kedatangan tamu yang berbeda dari biasanya Kali ini dia tuh, bisa dibilang selebgram yang cukup terkenal ya Exist banget lah anak-anak jaksel Oke, kita pengen aja Michelle Halo Michelle Halo Apa kabar Niche? Baik, baik, baik Alhamdulillah ya baik Jadi gimana nih kesibukannya? Lagi sibuk apa? Lagi sibuk jaga restu sih Emang enci-inci ya dia sibuk usaha dia Apakah anak Jakarta Barat tau bukan anak jaksel? Oh iya, Jakarta Barat Jaksel mah lebih gaul lagi Emang lo nggak ngerasa lo gaul? Biasa aja Menurut aku dia cukup gaul banget Karena aku bilang dia anak jaksel Ternyata dia Jakbar guys Jadi aku mau main sama Michelle Bermain Truth or Truth? Dia cuma bisa jawab jujur doang Nggak ada dirinya Jadi main pirate Ngerti kan main pirate Jadi ya tusuk-tusuk-tusuk Kalo dia mental Berarti harus jawab pertanyaan ini Oke Nah, sembari kamu jawab pertanyaan Kamu harus taruh tangan kamu disini Jadi ini tuh lie detector Nanti ada kejutan pokoknya kalo lo boong Nggak mau Aku takut Yaudah Michelle, jadi sebelum mulai game Aku mau nanya-nanya dikit nih Kan kamu ganti ini kan? Youtube baru kan? Iya ganti Youtube Itu kenapa sih? Karena pengen nunjukin image baru aja Pengen kasih kesan Michelle yang baru Bukan yang lama Elx Emang Michelle yang lama sama yang baru Bedanya apa tuh? Michelle baru lebih kayak Keren bro Tadi dia bilang dia nggak ngerasa degal Tapi sekarang dia bilang dia keren Gue nggak ngerti lagi sih Dulu kan kayak lucu-lucu Gemes Idol banget Sekarang tuh pengen Menunjukin Michelle yang kayak Sporty Which is Aku kan lagi diving nih sekarang Terus Nge-gym juga Terus Nge-lexi sepatu Dulu kan anaknya heels banget Cewek banget Cantik Emang suka diving? Apa emang baru Kayak Pengen coba-coba Karena lagi Covid kan Jadi Terbatas gitu Nggak pengen coba-coba Waktu itu Sempat pergi ke laguan baju kan Terus snorkeling Pengen Terus coba-coba diving Karena kan ngeliat Warga sekitar juga bisa Freedive gitu kan Ikut Ikut belajar Pas laguan baju Cuman paling Paling bisa cuman Sampai ke 5 meter 5-6 meter Abis itu Pas nyampe Jakarta Kayak Ngeliat nih temen-temen Temen satu ada yang Freedive Aku nanya-nanya ke dia Terus Kecantol deh Jadi aku sekarang jadi Pengen coba Aku udah officially jadi Freediver Oh udah Mantap Udah officially jadi Freediver Apalah aku yang nggak bisa berenang Baru nyerup Gue udah takut cuman Jadi kita sambil Mulai aja kali ya Oke Main dulu Janken Yang dulu Eh yang menang duluan Tiga kali udah Janken Satu aja Satu aja Oke Yuk Janken Oke aku dulu Eh boncong Eh boncong Masih aman ya Semoga langsung Michelle Masih langsung gue Kan gue yang punya acara Takut nih Begini-beginian Bikin sepacara Baru gue ngomong Loh jangan gue duluan Gue duluan Nggak udah Kok lama banget sih Udah udah Marah-marah buru Asafilazim Sebutin 5 hal yang kamu benci Dari pasangan kamu Nggak mau Dia Nggak mau kalah Terus kadang-kadang egois Udah nggak tau lagi Oh ada bunyi Seriiiis Aku mulai ya Oh ya kan sama Dari yang lo bilang Mau ganti image itu Lo kan jadi mulai sering kan Ngepost-ngepost di Instagram Dengan gaya baru lo itu Itu sebenernya Ada nggak sih Kayak fans-fans yang komen Tidak enak untuk lo baca gitu Oh Kalo misalnya ngepost Pake baju haram Iya tuh Maksudnya komen-komennya Gimana ada nggak yang bikin lo Kayak Apaan sih gitu Atau apalah lo Kesel Mau lo gasin balik gitu Apa gimana Oh aku sering gasin balik Otak lo doang selalu Astagfirullah Emang berbeda ya saya dan dia Tapi lo Ngerasa kayak Ya udah lah bodo amat Orang gue mau post Apa lo kayak Apa gue nggak usah post ya gitu Awal tuh mikir kan Sebelum ganti image Ini masih Ini masih ada gue Masih ternama Awal tuh mikir Kayak mau post nggak ya Mau post nggak ya Cuman dari Dari pihak Orang tua juga kayak Mau ganti image juga Ngapain pusingin lagi Toh juga udah nggak di JKT lagi Jadi Ya jadi diri kamu sendiri aja Apa yang kamu suka Berarti kedukung ya orang tua ya Orang tua ngedukung Temen-temen juga Ih ngapain sih pusingin Ngapain sih pusingin Jadi Ya udah lah Post-post aja Toh juga Itu kehidupan pribadiku Lagian aku juga ngepus Pake kayak Pake baju Berenang yang kayak Minim-minim gitu juga Sesuai dengan tempatnya Tempatnya ya Jadi nggak masalah seharusnya Aku lagi di pantai Aku lagi mau berenang Aku lagi jalan-jalan Kalau di Jakarta ya nggak sih Kemarang pergi ke Labuan Bajo Atau ke Bali kan Gak ada yang ngeliatin Dan kayak Karena emang di pantai Jadi Lu mau ngapain pake gamis kan nggak mungkin Jadi emang kayaknya itu Kalau misalnya ada yang komen kayak gitu Terus suka aneh gitu Karena kan Pas aja tempatnya Mungkin karena Perspektif orang Indonesia Terlalu Belum terlalu open aja Iya Masih tabu buat mereka yang masih Ya Allah Apa yang bakal kamu katakan Kalau mantan kamu ngajak balikan? Ya dulu biarlah berlalu Bye Udah Kok lama banget sih anjir Udah maju kak Lanjut Tadi kan lo bilang lagi suka sneakers kan? Itu tuh emang Lagi mulai Menyukai sneakers Kan dulu suka pake heels kan? Sekarang tuh Apa maksudnya Suka sneakers tuh karena ikut-ikut Atau emang gimana? Gara-gara Gara-gara Pertama kali yang Atmos itu Terus jadi ih Kok pake itu juga Keliatan bagus ya? Ya udah jadi Beli Tapi kok bisa sih lo Dari dulu Suka heels Tiba jadi kayak Pengennya yang lebih sporty gitu Maksudnya jadi kayak Tomboy-tomboy gitu? Gak tau ya Semenjak keluar kan Gak ada kegiatan Jadi banyak olahraga Sempet gendut banget Jadinya kayak Gak pede Jadi banyak olahraga Gendut banget Jadi gimana tuh? Gendut banget 48 Sampir 49 waktu itu Kerutnya buncit banget bro Oke Bye Kak boleh ulang gak sih? Masa gue terusin Dapet gituan Gue gak ngerti lagi Gimana ya? Udah Silahkan Target nikah umur berapa? Hahaha Kalo jodohnya udah ada Yaudah ayo nikah Umur Ya berapa aja mungkin jodohnya udah ada lah Pengennya yang berapa? 25-26 Oke udah Lanjut Belum selesai kan tadi ya? Belum Tadi gue gak inget aja Bagaimana tadi pembahasannya Gara-gara Iya Gara-gara Puncit banget Terus Olahraga Makanya mulai nge-gym Efektif sih Tapi gak efektif Udah Udah Lanjut terus Efektif tapi gak efektif Like Dari Jadinya mulai diving Gara-gara yang si Labuan Bajo tadi tuh Udah Jadi sekarang jadi keterusan, jadi suka koleksi jadi suka, karena percayalah kalo sekali bisa apa namanya, si diving itu nagih banget lagi bahas sepatu maksud gue maksud gue lo jadi suka koleksi sepatu sekarang misalnya pernah aku gak guys kamu gak nyambung ya dari tadi ya gue udah anak gak mau main lagi gue males banget nih kok gue mulu sih nih apa perkataan terjahat yang pernah kamu ucapin ke orang lain gak inget, saya jarang ngomong kasar eh sumpah, ini gue gak tau ya gue sebenernya gak bohong, gue cuman gue bilang gue gak inget tapi juga manusia ya gue jujur ini gue yang gak inget mungkin pernah, cuman gak inget udah gue dulu ya mulai ya kan youtube lo ini kan bahas-bahas tentang sneakers, itu kenapa lo pengen gak bahas tentang sneakers? karena suka dan suka koleksi kan dulu juga demen koleksi koleksi CD dulu koleksi CD-CD AKB48 terus pokoknya jpop-jpop gitu deh terus gak mau kayak review atau apa kayak tentang si CD-CD eh Korea Jepang mau cuman takut gak ada yang tertarik aja sih kan pasar Jepang banyak tau banyak wibu Alhamdulillah ya Allah akhirnya Michelle juga guys aku seneng banyak sih cuman udah banyak itu udah berapa tahun yang lalu sih CD-CD udah lama-lama semua gak ada yang terbaru gak mau koleksi lagi yang terbaru udah gak wibu ya? udah gak jisip makan lagi sampe pertanyaan dulu ya kalo kamu Thanos, siapa yang kamu hilangin dari muka bumi? belum tunggu, mikir dulu mikir dulu yang orang-orang jahat orang-orang korupsi korupsi sedih panik sih gue nih santai santai aja santai takut takut disetrum gak gak setrum cuma menggigit tapi boong takut lanjut lagi lo dulu tadi kan lo yang itu ini nih udah cabut semua kan? oh belum sampe tadi kan lo bilang dulu kan koleksi ini kan CD-CD Jepang tapi kan sekarang lagi hype banget korea-korean kan gak gak tertarik jadi korea-korean mantan gue sama suka sih aduh aku bisa spot jantung disini kaget mulu sebutin kriteria suami istri idamanmu mandiri mandiri yang kaya canwu udah ini udah bahkan gue tekan lagi misalnya tadi ngambang iya dah seterang sama mainnya yuk kaya dikerjain eh tapi dia belum tapi dia belum ngerasain sensasi menggigitnya itu ulang 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 gak dilihat gak dilihat gak dilihat gak dilihat gak dilihat ulang ulang cut 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 gak dilihat hoki gue udah habis pas kemarin jankin love trip hahaha itu udah lama banget udah tahun yang lalu ya 2016 gue lagi ngumpulin hoki lagi nih ngumpulin hoki biar i wanna go untuk love trip kayaknya gue punya masa kayaknya bakal aku gak send batu apa ya kita bareng ya gak pernah lah pernah ini anjir eh high tension iya tau iya kan gue emang ini gue gak inget judulnya apa gue gini aja dulu hahaha high tension iya tau iya tau iya tau iya tau iyaa apa yang mengganggu pikiran kamu akhir-akhir ini gak ada duit hahaha ada sih ada duit sih cuman kayak takut gak ada duit aja mau bayar kuliah mau bayar kuliah uuh 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 dia ngomongnya gas banget kayak mau perang gue ngakak banget kalo kuliahnya udah semester berapa sel semester semester 5 atau semester 6 bahkan dia gak inget deh semester berapa gak inget jurusannya apa jurusannya ilmu komunikasi untung masih inget gue bikin dulu eh harusnya harusnya nih ilmu eh ilmu harusnya semester berapa ya apaan kok lu gak inget kan lu yang kuliah jangan nanya gue gara-gara gara-gara from home lu gak pernah inget sekarang semester berapa kok kasihin ga curang sih udah masuk ke sini terus dipindahin gapapa gue punya acara jadi kalo agak-agak cheating gak apa-apa kok gitu bukan udah cheating itu artinya kalian gak boleh nyontek kayak gak boleh cheating gak boleh apapun yang berbuat surang tapi pas gue pas gue masuk kesini kayaknya gak deh gue pindah malah tetep gue endah eehhhhh eehhhhh tadi juga tau aku liat kan masukin sini terus udah setengah gini kayak feeling gak enak sih pindahin kesini malah namanya hoki kalo kamu punya modal 1 miliar mau usaha apa? kurang 1 miliar mah enggak lah kita bisa modal yang kecil enggak tau belum kepikiran soalnya sekarang lagi buka clothing lain kan terus modalnya gak terlalu banyak sih kalo 1M aku enggak tau deh makanan emu ngapain kok lu ambil kartu gue mau ambil kartu eehhhhh eehhhhh takut nih enggak gapapa ceritain hal memalukan yang pernah kamu alami bentar mikir dulu aku pernah ngompol waktu SD kelas 1 di kelas semua orang liatin karena aku minta izin ke guru aku gak boleh ke toilet siap gue juga pernah gue ke UST juga pernah tuh kayak gitu eehhhhh eehhhhh heehhhhh heehhhhh sama gue juga pernah tuh 2 SD i'm honest oke terakhir ya ya Allah semoga michelle bismillahirrahmanirrahim agak takut ya gue gue udah tadi kena mulu ini acara gue astai firma hazin bentar ya coba semoga michelle ya Allah tolong aku ya Allah fix me oh god gue takutnya gue lagi nih ya Allah pertanyaan terakhir loh tapi lu sebenernya udah pernah ngerasain itu ya? ngefeksnya eehhhhh semoga kali ini michelle dapet kok orang gue malah pengen michelle yang ngerasain menggelitik ah no palaku gatel nih ganteng-ganteng gini padahal belum ngerasain kesetrum udah gatel pala lu sebutkan pengalaman dalam hidup kamu yang pengen kamu ulang aku pengen ulang jadi anak SMP SMA lagi karena masa muda ku habis begitu saja berarti lu nyesel di JKT? nyesel sih engga cuman kan sssss berarti bohong kenapa tuh ayoo whyyou iya prakti nih nyesel di JKT guy kenapa tuh coba cerita yang sedikit yuk yuk gaya nyesel si lebih pengen scroll masa muda lebih lagi lagi aja Masih bisa nge-explore? Cuman tuh beda loh, in the 20s Di saat lu umur 20 Dan di saat Lu masih SMP SMA Karena lu nge-skip kayak bagian Field trip ke luar kota Gimana caranya Apa namanya? Bisa ngobrol sama temen, bisa punya temen banyak Aku tuh nge-skip itu semua Jadi temen aku, ya X member JKT juga Tapi kan maksudnya Banyak pelajaran yang lu dapet pas di JKT Sebenernya iya, itu Makanya yang ga bikin nyesel tuh karena Banyak pelajaran, apalagi untuk Kerja ya, di JKT48 Cuman kalo misalnya buat Having fun Kayak seneng-seneng dan ga mikirin Masa depan sama temen-temen tuh Pengen banget cobain sih Yaudah, makasih Michelle sebelumnya udah mau Collab sama aku, main game Udah tanya jawab Dan mungkin Michelle mau Mempromosikan akun Youtube-nya atau Instagram-nya boleh? Boleh langsung Pokoknya Akun Youtube aku namanya Michelle Christo Misalnya kalian bingung atau gimana Mungkin bisa di klik disini Bisa ga sih? Bisa di klik disini? Di semuanya Kemudian akun Instagram aku ada di At Michelle Enyetiga Cks99 Pokoknya Ikutin terus Kak Finka Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Oke, thank you guys Berarti aku ngajakin Michelle main Sambil main Truth Ga enak Truth dong Ga enak Ini alat akurat Ya Ini alat akurat Kenapa? Cukup akurat Gak ada Oh iya? Engga Kan ada-ada ini Oh, ngobrol sekali Ngobrol itu Ngobrol itu Sam bilang gini Krik Krik Yaudah 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 gue nyari Kak Yaudah 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 Yaudah